Selamat sore para Atomians yang sangat luar biasa, aduh lemes ya, oh pagi ya supaya gak lemes ya, pagi para Atomians yang sangat luar biasa, pagi, coba lihat kanan kirinya dulu, mukanya semua ya sangat penuh dengan semangat. Perkenalkan nama saya adalah Priscila, saya dari Surabaya. Surabaya, Surabaya. Kita harus merasakan, kita harus bicara, berbicara dari pengalaman kita, karena itu kita harus juga memakainya, mengkonsumsinya supaya apa yang kita jelaskan itu penuh dengan power. Hemohem, sebenarnya apa sih hemohem itu? Hemohem itu singkatan dari hemoglobin, hematoposis, imunitas dan modulasi. Keempat-empatnya itu punya fungsi, punya bagian, punya manfaat sendiri-sendiri. Yang pertama itu hemoglobin, itu adalah protein yang terdapat di dalam sel darah merah, yang tugasnya adalah menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh kita, supaya oksigen itu bisa merata di dalam tubuh kita. Kalau oksigen itu merata di dalam tubuh kita, maka semua organ-organ di dalam tubuh kita itu bisa berfungsi dengan baik. Yang kedua, hematoposis, itu membantu pembentukan sel darah, baik itu sel darah merah, sel darah putih maupun keping darah. Dan yang ketiga adalah imunitas, yaitu yang tugasnya untuk melawan virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu adalah tugas dari imunitas. Dan yang terakhir adalah modulasi. Tugasnya apa? Untuk mengatur dan menyeimbangkan imun dalam tubuh kita. Imun dalam tubuh kita itu harus seimbang, tidak boleh terlalu rendah, tidak boleh terlalu tinggi. Kalau imun kita rendah, tubuh kita itu menjadi lemah, mudah diserang oleh penyakit. Kalau imun kita terlalu tinggi, itu bisa merusak sel-sel yang sehat. Jadi tidak baik gitu Bapak-Ibu. Makanya semua itu harus seimbang. Kalau terlalu tinggi, itu bisa menyebabkan badesitokin. Hemohim itu bukan hanya merupakan suplemen biasa. Tetapi kalau kita lihat di dalam kotaknya, itu ada tulisannya obat tradisional. Suplemen itu hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kita. Beda dengan obat tradisional. Karena obat tradisional itu adalah ramuan asli dari berbagai bahan. Bisa dari tumbuhan, bisa dari hewan, yang fungsinya bisa dipakai untuk pengobatan. Bisa untuk menyembuhkan penyakit. Itu dari Bepom, diakui sebagai obat tradisional. Tradisional. Siapa yang cocok menggunakan imun? Atlet. Karena dia butuh fisiknya yang kuat. Kemudian ibu rumah tangga. Jangan dipikir ibu rumah tangga itu nganggur. Bapak-bapak kerja di kantor, enak, kelihatan. Ada gajinya tiap bulan. Ibu-ibu ini sudah setiap hari repot di rumah. Habis dibersihkan, anaknya bikin kotor lagi. Nah, capek. Belikan hemohim. Kalau ibu-ibu sudah dibelikan hemohim sama suaminya, nanti pulang kasih kejupan manis. Terima kasih sayang untuk hemohimnya. Berarti itu suami yang cinta sama istri. Kemudian murid atau mahasiswa, karena mereka butuh energi juga otaknya, dan orang tua. Orang tua semakin lanjut usia, itu semakin perlu untuk benar-benar daya tahan tubuhnya. Hemohim dipatenkan oleh tujuh negara, yaitu termasuk Amerika, Inggris, Itali, Jerman, Korea, Jepang, itu semua yang dipatenkan. Yaitu untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, membantu, tadi sudah ya, membantu pembentukan pengembangan atau sel darah sudah anti radang atau inflamasi, dan melindungi tubuh dari radiasi. Nah, satu dos itu isinya 60 aset, ya saudara, minum dua kali sehari. Nah, jangan bilang gini, wah enggak enak, enggak mau saya. Atau bilang, ada orang yang join di kita, lalu bilang, enggak bisa, emahnya enggak enak. Di isu, di akali, ya. Mungkin minum setengah saset, campur air sedikit, dua hari dilihat. Kalau enggak apa-apa, rupa satu saset, campur air sedikit. Nanti makin lama, makin bertahap. Karena apa? Metabolisme tiap orang itu berbeda. Jadi, berbeda-beda. Nah, saya tutup dengan kesaksian saya, bagaimana, mengapa saya itu minum hemohim. Nah, saya itu, saudara, sudah bertahun-tahun yang lalu, beberapa belas tahun lalu, saya itu bergerak di yayasan kanker, yang menangani anak-anak di dokter stomo. Itu satu sal, isinya 70 orang, ada kanker, apa namanya, otak, ada leukemia, ada kanker getah pening, dan banyak itu. Setiap hari saya selalu di WA, ini meninggal, ini meninggal. Nah, akhirnya saya mencoba untuk mengundang dokter-dokter untuk melakukan edukasi. Bagaimana supaya terbenar penyakit kanker. Nah, dokternya ngomong gini, saya dengarkan baik-baik. Kalau kamu enggak mau sakit, yang satu, makan makanan berkisi. Dua, tidur teratur, olahraga, tidak stres, minum air putih yang banyak, yang cukup. Dan yang terakhir, yang ke-6, jangan pernah dilupakan, minum suplemen. Kalau kamu tidak mengkonsumsi suplemen, sama saja kamu menyerahkan tubuhmu itu kepada penyakit. Karena makanan kita tidak ada yang sehat. Ada bahan kimianya, ada pepsidanya, ada satpewarnanya. Karena itu kamu harus minum suplemen. Sampai kapan? Sampai kamu mati. Jadi itu dalam jangka waktu yang panjang. Karena itu pilihlah suplemen yang cair. Kenapa? Supaya tidak ada pengendapan di ginjal. Karena kamu minumnya dalam jangka waktu yang lama. Bukan setahun, dua tahun. Tetapi ya sampai selama kamu makan, kamu harus minum. Akhirnya saya ketemu hemohim ini, saya mengkonsumsi sampai sekarang. Luar biasa Bapak-Ibu, hemohim ini. Nah Bapak-Ibu, jangan pernah ragu lagi, karena hemohim ini adalah absolute product dan absolute price. Bisa terjangkau dengan kantong kita. Dulu mungkin, kalau bisnisnya pun juga berjalan dengan baik, luar biasa. Buktinya ini, Bapak-Ibu yang ada di depan ini, tanya, berapa ini rekeningnya? Mau disuruh buka rekeningnya? Nah itu ya, udah bertimbun-timbun ya. Oke, karena itu konsumsi lahim-mohim, Bapak-Ibu, karena sampai kapanpun kita butuh suplemen. Sekian dari saya, Atomi Indonesia, ayo, ayo, bisa. selamat menikmati. Terima kasih.